Ya, Saudara Kementerian Dalam Negeri menerbitkan aturan baru terkait penulisan nama dalam dokumen kependudukan. Ketentuan baru ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 2022. Sebuah aturan baru belum lama ini diterbitkan Kementerian Dalam Negeri yang mengatur tentang penulisan nama pada dokumen kependudukan. Aturan yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu berisi 9 pasal dan ditetapkan pada 11 April serta diundangkan 21 April 2022. Melalui peraturan baru ini pencatatan nama dalam dokumen kependudukan baik kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak dan akta pencatatan sipil harus mengikuti sejumlah ketentuan. Di antaranya, nama harus ditulis dalam huruf latin, mudah dibaca, tidak bermakna negatif. Selain itu, nama paling sedikit terdiri dari dua kata atau maksimal 60 huruf termasuk spasi.